Senang sekali karena kita disuguhi karya Syekhuna Khalil Karena tokoh spiritual besar Mbak Khalil Bangkalan ini Tokoh spiritual besar Seluruh nabi karena ulama itu warosatul ambiyah Seluruh nabi itu mesti tokoh spiritual Jadi sebelum menjadi seorang intelektual Dalam arti fatonah karena setiap nabi itu mesti cerdas Sebelum itu itu adalah tokoh spiritual dulu Karena itu kalau bicara agama itu butuh spiritualitas Butuh pantas ngomong agama Pantes ngomong agama Itu butuh seperti itu Makanya ditunggu Mbak Khalil itu enak sekali Sekelas Mbak Hasim As'ari itu Lalu di Jawa Pondok-pondok eranya Mbak Hasim As'ari Pondok-pondok itu banyak berafiliasi ke Mbak Hasim As'ari Sarang banyak yang ngaji ke Mbak Hasim As'ari Di wilayah Sedan banyak ngaji kepada Mbak Hasim As'ari Lerboyo, Yaiman Abdul Manaf juga ngaji kepada Mbak Hasim As'ari Orang sekaliber Mbak Hasim As'ari Itu masih butuh untuk membangun NO Itu masih butuh Mbak Khalil Bangkalan Kalau tidak ada tongkatnya Mbak Khalil Bangkalan Sama tasbehnya Mbak Khalil Bangkalan Itu barangkali kekuatan NO Tidak seperti yang kita rasakan sekarang ini Berarti setiap kali gerakan agama Itu memang dibutuhkan tokoh spiritual Itulah kenapa belakangan ini Orang mengeluhkan Sekarang ini mengeluhkan Kehilangan banyak tokoh-tokoh sepuh Itu sebetulnya tidak kehilangan tokoh sepuh Sebetulnya Mbak Khalil Bangkalan itu Sudah menjadi tokoh spiritual top Sebelum usianya lanjut Itu barangkali gara-gara salah satunya Gandrungnya ulama-ulama sekarang Lebih senang disebut Gus Ketimbang Kiai Karena kalau Gus itu katanya Nakal-nakal sedikit masih pantas Tapi kalau sudah Kiai itu Mau ngelirik saja sudah tidak pantas Makanya saya mohon Gus Adim Sejak saat ini jangan dipanggil Gus Tapi langsung Kiai Biar tidak ngelirik-ngelirik Itu maksudnya Kalau sudah agak sepuh sedikit sudah tidak lagi Gus Tetapi Kiai Karena memang urusannya adalah urusan spiritual itu tadi Membangun Nahlatul Ulama tanpa ada tokoh sekali ber Mbak Hasim As'ari dan diatasnya Mbak Hasim As'ari tanpa ada Sena Khalil Itu rasanya tidak mungkin Karena mau bicara agama Orang bicara agama itu kalau orangnya sudah tidak pantas Itu agak bermasalah Dan bermasalah lagi Yang pantas bicara agama tidak merasa pantas Yang tidak pantas macak pantas Jadi mana ya Di Yogyakarta itu ada Kiai namanya Kiai Warsun Nama yang agak keliru Karena dulu itu yang disuruh bawa kertas Itu tukang becak atau apa Maksudnya bukan tukang becaknya Tapi tidak tahu bahasa Arab Nah itu Mbak Munawir itu memberi catatan nama Kalau ditanya ke pegawai pencatatan nama Dikasih tulisan Tulisannya bahasa Arab Nah yang bawah itu kurang tahu bahasa Arab Mestinya namanya waros Tapi karena tidak ada harokatnya Tidak ada apa dibaca Mungkin Warsun ini Jadi sebetulnya waros tapi Jadi Warsun itu Mbak Warsun Munawir Akhirnya ya Warsun yang Arab yang gak Arab Jawa yang gak Jawa Padahal itu anaknya Kiai besar Mestinya katanya itu namanya Waros Karena Mbak Munawir itu Ahli Quran sehingga Nama putranya diberi nama yang Bau-bau imam Nah Mbak Warsun itu Pernah rasan-rasan begini Melihat santrinya yang kurang bisa Baca kitab itu sekarang Pakaiannya pakaian Kiai Terus ngajinya Seperti ngaji Kiai Sementara Mbak Warsun sendiri itu Wajahnya gak begitu wajah Kiai Terus ngintikannya Mbak Warsun Tak sawang-sawang Suih-suih sing pantas Jadi Kiai Jadi yang gak kurang ilmu Berani menampilkan diri Sebagai Kiai Tetapi yang punya ilmu Tidak berani Menampilkan diri Sebagai Kiai Dan itu bisa menjadi masalah Itu bisa menjadi masalah Karena ternyata Butuh tokoh-tokoh besar Dan saya itu tahu itu Kebutuhan terhadap Tokoh-tokoh spiritual itu Ada Mbak Kholil Ada Tokoh-tokoh top itu Kalau di sarang itu Di sarang itu Zaman keemasannya itu Era nya Mbak Harun Sama Mbak Su'eb Umar bin Harun Sama Su'eb Mbak Su'eb Umar bin Harun itu Pewinter Ngalim Pewinter Makanya muridnya Yang ngalim-ngalim itu Banyak sekali Tapi meski beliau Ngalim Tetap butuh tokoh spiritual Makanya butuh Mbak Su'eb Orang kalau sama Mbak Su'eb itu Mesti ngaranin Mbak Su'eb itu wali Jadi ternyata Tokoh spiritual itu Sangat-sangat Dibutuhkan untuk menjadi label Bahwa ini memang pas Untuk bicara soal agama Dan kita butuh Tokoh-tokoh sekaliber Mbak Kholil Bangkalan Tokoh-tokoh sekaliber ini Kita Sangat Membutuhkan yang Itu tadi Selain alim Itu butuh Ngayomi Secara spiritual Terhadap orang banyak Terima kasih kerana menonton!